Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya, teman-teman semuanya dan korban sehat Oke teman-teman, kali ini kita akan memberikan tutorial Dengan salah satu tools yang powerpoint ini bersifat open source Yang digunakan untuk menguji keamanan salah satu jaringan atau web Atau bisa juga web, namunnya OSZ Baik, langsung aja teman-teman, kita cari dulu tentang OSZ OSZ Ini OSZ ini bisa diakses di zproxy.org Nah disini kita lihat Bagaimana cara menggunakan OSZ ini Lalu bagaimana cara mendownloadnya Disini ya teman-teman, jadi Kalau kita mau mendownload Kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan OS yang untuk kenaplasi Seperti kali atau carrot yang saya gunakan Teman-teman menggunakan Windows bisa download disini Download Nah disini banyak ini ya apa namanya Banyak pilihannya Disini ada Windows 64 Arsitektur yang 64 atau 32 Atau Linux install Linux package atau market OS juga Karena saya menggunakan disini carrot OS Yang sudah terinstall ketika memakainya Maka saya tidak perlu pakai soal Itu teman-teman ya Yang baik Ini saja informasi awal Kita langsung aja OSZ ini salah satu ditemukan Saya temukan sebuah artikel Bahwa OSZ itu adalah sebuah tool Funability Scan Ya Yang dibuat oleh garansi OSZ tool ini adalah suatu proyek Yang paling aktif Karena dikembangkan Yang bersifat Jadi Siapa saja bisa mengembangkan Dan Kita menggunakan Apa Meta-possil table ini Salah satunya menggunakan OSZ top 10 Yang kita menggunakan kan Apa namanya Multil ID itu Salah satu dari OSZ top 10 Ya Baik kita langsung ke OSZ Disini langsung OSZ Kita tunggu ya Kemudian Nah dia Sedang loading Loading aplikasinya Loading aplikasi Kita tunggu sebentar Nah disini Nanti ada Dialog text Do you want to Persis the Z session No apa enggak Ya Langsung Saja No No aja ya Kita start Oke Disini Kita lihat Disini ada Beberapa Kita disuguhkan Layar Disini Ada Tad Site Nanti disini Kalau kita Apa namanya Masekan Ini nanti kita akan Kita mau Meng attack nya Bagaimana Disini ada Respon nya Lalu disini Hasil dari Scunning nya Ada disini Disini ada Tad File New session Open session Ada edit Ada view nya Bagaimana Tampilan yang Akan kita Buat Disini Lalu disini Analisis nya Analysis manager Kita Lihat disini Bisa Tambah Scan nya Ada client Information Gathering Ada injection Disini ya Disini Nanti kita bisa Rubah-rubah Bisa rubah Long Medium High Scan kita itu Terserah kita Misalnya Disini Ya Bisa lo Medium High Tergantung Kalau kita Rubahin nya Berarti Scan nya Juga akan Bisa Lama Bisa cepat Kalau misalnya High Berarti Lama Karena kan Dia lebih Kelitik Kalau default Ya Seperti Biasa Cerver Gitu ya Disitu ya Teman-teman Ini Extend Colise Disini Atau kita bisa Meng-import Ya Import Apa yang Nanti akan Kita scan Disini Ada pengaturan Yang Kayak Gede-gede Ini bisa Mengatur Kita bisa Rubah-rubah Disini Itu Dirubah Apa yang Biasa Enable Biasa Yang tidak Dianable Lalu Kita juga Disini bisa Nambah Apa Misalnya Active Scan Aja Spider Banyak Banyak Banyaknya Bisa kita Tambah Disini Di Hasilnya Disini kan Ada Output Ada Alert Ada Search Ada History Coba kita Misalnya Tambah Active Screen Ya Dan Sekarang Kita langsung Nansipin Target Kita Bisa Otomatis Bisa Otomatis Bisa Manual Kita Pilih Yang Mana Kita Pilih Otomatis Aja Teman-teman Nah Disini Kita Masukkan Masukkan ke Sini Url Kita Buka dulu Url Mesin Yang Akan Kita Targetkan Misalnya Ini Multi Red Ini kan Url Kalau Misalnya Birl Ini Ini kan Gak Pakai DNS Misalnya Technic Dotcom Berarti Tinggal Copy Aja Lalu Kita Masukkan Ke Aplikasi Disini Nah Tinggal Masukkan Aja Kesini Atau Kita Bisa Select Disini Kalau Sudah Ada Apa Namanya Link Atau Alamat Yang Sudah Kita Scan Sebelumnya Karena Belum Ada Ini Belum Ada Disini Kita Masukkan Aja Disini Use Traditional Spader Iya Pakai Yang Bisa Aja Pakai Aja Lalu Kita Kita Attack Nah Kita Tunggu Beberapa Saat Disini Sampai Disini Kan Progress Nya Sama Ya Kayak Sini Ini Nama Address Nya Disini Kita Apa Namanya Disini Progress Scan Nya Disini Tergantung Kita Dan Scan Nya Itu Apa Namanya Dari Jaringan Kita Ya Kita Atau Dari Keamanan Si Target Kita Juga Ya Kita Lihat Disini Spader Disini Active Scan Kita Lihat Terus Output Nya Terus Ini Alert Nah Ini Ada Berapa Alert Disini Terus Bertambah Spader Nya Ada Spader Nya Dilihat Nya Generate Ya Dari Hasil Scan Nya Disini Dilihat High Alert Nya Ada Yang Low Ada Yang Medium Kita Lihat Disini Di Alert Nya Kita Ada Disini Yang Merah Itu High Berarti Ini Kerentanannya Tinggi Jadi Bisa Diasploitasi Yang Ini Medium Ini Bisa Diasploitasi Tapi Apa Kesulitannya Medium Yang Ini Low Yang Ini Yang 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 Ini Yang Aman Jadi Kita Lihat Dulu Si Ya Disini Kita Di History Kita Lihat Kita Men Scan Tanggalnya Lalu Metodnya Lalu Ini URL Apa Saja Kita Usah Dilihat Lalu Kode 200 Ya 200 Itu Kan Oke Bisa Di Akses Mungkin Di Tutorial Sebelumnya Di Rehack Me Sudah Di Perangkan Bagaimana Pada-pada Di Jaringan Di Website Medium Ini Arti Sudah Sudah Agar Selesai Disini Selesai itu ya teman-teman jadi caranya seperti ini itu juga nih disini bisa misal kita ini kita cari post kita bisa buka disini open in url in browser atau open url in system browser kita bisa lihat nah disini lihat kita bisa membukanya itu cuma apalagi nih saya ini ganti cslf cookie bisa terus yang nunggu klik klik checking get coba lihat ini bisa lihat nah lihat ya bisa walaupun tidak sebagai tidak login tapi kita bisa menambahkan blog kita ya kalau kita lihat lagi mana ya ini kita metode post coba kita lihat nah kita lihat kemudian set up database klik oke klik oke klik aja klik 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 kita bisa set up jadi ini cara apa namanya mescan web jadi kita bisa apa namanya bisa melihat sejauh mana keamanan satu satu jaringan di sebuah web gitu ya menguangkan masjid ini mungkin apalagi yang kita mau explore nih spidernya kalau kita lihat home home bisa dilihat banyak spidernya bisa dilihat medium low gitu ya jadi tool ini sangat berguna sekali bagi teman-teman yang ingin apa mescan atau melihat seberapa aman jaringan atau website kita ya teman-teman terima kasih mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini kalau misalnya ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusikan di telegram ya apa nanti saya contohkan di bawah atau teman-teman bisa komen di bawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati